Kita berjumpa lagi dalam materi jaringan komputer. Kali ini kita akan mencoba merancang satu jaringan yang terhubung dengan web server. Dalam praktek sehari-hari sebenarnya tidak serumit yang akan kalian lihat, tetapi disimulasi saja bagaimana membangun sebuah web server yang dihubungkan dengan jaringan pakai local area network. Hal-hal seperti ini bisa kalian praktekkan juga. Juga misalnya kalian menggunakan pemrograman web, maka web server kalian itu biasanya kalian beri IP address, dan nanti diakses oleh komputer-komputer yang terhubung dengan komputer yang diatur sebagai web server. Nah, mudahnya itu jika kalian bikin aplikasi web server menggunakan PHP gitu ya, lalu kalian install Apache server gitu ya, kalian install Apache server, di situ ada PHP My Admin, terus ada HTTP server-nya, itu bisa dipercoba. Nah, ini kira-kira simulasinya yang akan kita lihat di sini ya. Oke, yang pertama kita ambil dulu, supamanya ini adalah web server ya, kita beri nama web server, lalu kita kasih IP address, misalnya 10.0.0.10 ya, misalnya. Ini di bawah juga ini harus kita ganti ya, 10.0.0.10. Oke ya. Nah, kemudian ini kita running dulu, lalu kita masukkan, jadi kita running ini tombol hijau, lalu kita klik di sini, nanti muncul instalasi software, kita buka ini ya, klik sekali, kita cari web server ya, ambil web server-nya dipasangkan ke dalam komputer ini, lalu kita apply. nah, kemudian ini kita tutup dulu. Selanjutnya kita masuk kembali ke design, kita ambil satu switch, supaya kita bisa menghubungkan web server kita ini dengan komputer klien yang lain. Nah, ini kita ambil misalnya beberapa komputer ini ya, datanglah tiga. Lalu, IP address-nya di sini kebetulan 10, kita gunakan IP address sebagai nama, jadi biar kelihatan ya, lalu yang ini kita urutkan saja ya, urutkan saja 10, 11, dan 12. Use IP address as name. Kemudian, kita hubungkannya, koneksi, ini ke sini, ini masuk ke switch, ini juga masuk ke switch, oke, lalu, ini kita atur supaya bisa terlihat ya, kemudian, kita hubungkan juga, dari switch ini ke si web server, kita hubungkan. Nah, selanjutnya, karena di sini sudah ada web server, maka di sini harus ada browser ya, kalau di laptop kalian kan, kalian pakai mungkin Edge, atau, Firefox, atau, apa, Chrome ya, Chrome. Nah, ini kita, coba running ya, running, nah, di sini kita masukkan, kita masukkan comment line dulu, satu, untuk nanti memeriksa koneksi ya, lalu kita ambil web browser, jadi kalau yang satu, yang di server itu web server, kalau yang di client, di komputer yang biru-biru ini, kita masukkan, bukan web server, tapi web browser. kita masukkan, kita masukkan, flychains, kemudian, di yang lain juga gitu ya, ini kita masukkan juga, supaya kita bisa, menjelajah, web browser, kemudian, laptop yang ketiga, kita masukkan juga, web browser, lalu, comment line, fly, oke, ya, nah, selanjutnya, kita coba ya, belum kita coba, kita masuk lagi ke sini, ke, web server, nah, web servernya ini, harus kita start, supaya, bisa dikunjungi, jadi, ketika kita men-start web server, dia akan menyediakan layanan, untuk, sinkronisasi, dan shake hand, ya, ini kita start dulu dia, start accepting connection, jadi, bisa menerima, koneksi dari mana, ini kita, klikkan dulu, lalu kita coba ini, dari, salah satu, station, satu station, kita ke web browser, nah, ini sudah terbuka ini ya, web browsernya, nah, untuk melihat simulasi, ini kalian bisa, turunkan dari 90% ke 1%, ya, kemudian, masukkan ini, alamat web servernya, 10.00010, coba ya, semoga, tidak error, 10.00010, waterwolf browser, start, kita tunggu, kita tunggu, kenapa belum ada ini, kita cek ya, ipconfig, 192.168.010, coba kita, ping ke server ya, wah, nyambung ya, oke, kita coba lihat lagi, di server ini, ini, start accepting, home screen, web server, kita hentikan dulu, ternyata ini salah, subnet ya, di sini, 10, sedangkan di sini, 192, kita perbaiki, tidak apa-apa, ini error, error wajar-wajar saja ya, kita samakan subnet-nya, kita samakan, IP address-nya, di 10.0001, yang ini, 10.0002, yang ini, 10.0003, nah, harusnya, harusnya nyambung ini, harusnya nyambung, sekarang, ini 10.0001, oke, kita start ulang ya, kita, ini kita stop dulu, kita start lagi, minimum, lalu kita, coba, cek dulu, ini IP-nya, 001, kita coba ke, 10.0002, oke, nyambung, ya, lalu kita coba ke, 10.0003, oke, nah, sekalian kita ping server-nya ya, kita ping server-nya, 10.00010, harusnya nyambung, harusnya, oke, masuk, ya, jadi, ke semua client jalan, ke server jalan, nah, sekarang kita balik, ini home screen, ke web browser, ya, web browser, 10.00010, go, nah, ini nyala dia nih, nah, sudah lihat ini simulasinya ya, hijau-hijau, ini nyala, jadi, kita sudah terhubung ke, Vilius web server, kurang lebih seperti itu, tadi kesalahan kita adalah, subnet-nya tidak sama, ya, kelas IP address-nya juga tidak sama, yang satu saya bikin 10, kelas A, yang satu saya bikin 192, kelas C, gitu ya, tapi, ya itulah, setting jaringan kadang-kadang salah, tapi dari kesalahan kita, belajar, jadi, ini saya, tutup web server-nya, kita matikan, lalu kita lihat lagi ya, di sini kita setting jadi web server, lalu, yang beda adalah, di komputer server, di komputer server, sorry, di komputer client kita, masukkan, di komputer client kita masukkan, web browser, sedangkan di komputer server, kita masukkan web server, seperti itu, oke, demikian web server, terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.